Intro Diawali dengan memperlihatkan deretan gedung terbengkalai yang nampak masih berdiri kokoh di tengah hutan Ternyata tempat tersebut dijadikan sebagai sarang mafia bisnis perdagangan manusia Dimana salah satu tawanan mereka adalah seorang hacker nomor satu di dunia yang konon katanya Si hacker tersebut sangat ahli dalam membobol sistem pemerintahan yang sulit sekalipun Contohnya seperti data kominfo Indonesia yang sangat sulit deretas itu Bisa disusupi dengan mudah oleh si hacker Sehingga Miro atau pengasuh mafia tersebut berencana akan menjual si hacker pada acara pelelangan akbar yang akan digelar beberapa hari lagi Beralih ke lokasi lain tepatnya ketika seorang pemuda bernama Sam tengah mengawasi sebuah rumah yang sekilas terlihat Dalam penjagaan beberapa pria bersenjata lengkap Namun dengan percaya diri Sam menerobos rumah tersebut Serta menggulung semua penjaga di sana termasuk orang terakhir yang tak lain adalah si target utama Mengenai adegan pembantaian barusan ternyata hanya sebuah simulasi atau sesi uji coba Dari sebuah agensi yang bergerak di dalam bisnis mencabut nyawa Atau semacam bisnis pembunuh bayaran seperti The High Table yang ada di film John Wick Namun untuk organisasi yang menaungi Sam ini bernama The Collective Untuk Sam sendiri merupakan orang rekrutan baru yang karena aksinya barusan Orang yang bernama Liam sebagai kepala agensi ini langsung memberikan sekeping koin elektronik Sebagai tanda bahwa Sam kini telah resmi menjadi bagian dari anggotanya Kedatangan Sam di kantor The Collective pada esok harinya cukup membuat curiga sang resepsionis Karena setelah memindai koin elektronik tadi ternyata nama Sam tidak muncul dalam sistemnya Beruntung Liam segera datang dan mempersilahkan Sam untuk masuk Karena ternyata namanya memang sengaja tidak di input ke dalam database sistem kantor agensi The Collective Sam dibawa menuju ruang kendali yakni tempat kerja beberapa orang operator Yang dari merekalah para agen di lapangan menerima panduan misi dan begitu pun dengan Sam nantinya Meski sebelum terjun ke lapangan Sam harus melewati sebuah tahapan di mana dia harus menjadi admin terlebih dahulu Seperti yang saat ini tengah dijalani oleh dua orang calon agen lapangan lainnya Agensi selalu mulai di sini Apa kembangannya? Di tempat lain kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Hugo Beliau ini merupakan pembunuh bayaran terbaik di agensi The Collective Terlihat Liam pun menghubunginya mengenai praktik kejahatan yang dilakukan oleh Miro Dimana The Collective akan dibayar mahal oleh pemerintah untuk menyelesaikan misi tersebut Dan Liam menyarankan Hugo agar tidak melanjutkannya Karena bisa jadi Miro telah mengetahui semua rahasia pemerintah termasuk rencana ini dari si hacker tadi Akan tetapi Hugo tetap bersikeras untuk tetap mendatangi sebuah apartemen yang dia tahu sebagai markasi target yang hanya seorang diri Meskipun demikian Hugo berhasil menghabisi semua para anggota mafia yang ada di sana Karena sayangnya dia tidak menemukan Miro seperti apa yang dikatakan oleh Liam Bahwa misi Hugo barusan benar-benar sudah diketahui Miro dari sebelumnya Ada pun pilihan Miro saat ini adalah Menerjunkan Sam yang karena identitasnya itu belum masuk ke dalam sistem The Collective Maka mustahil untuk Miro akan bisa meretas keberadaannya Disini Sam dijelaskan tentang Miro yang merupakan gembong mafia perdagangan manusia Dimana aksinya itu erat kaitannya dengan keterlibatan dari para oknum pejabat tinggi dan para konglomerat jahat Itulah kenapa si hacker dibanderol dengan harga yang cukup fantastis Sebab orang-orang dari kalangan tersebut memang sangat membutuhkan keahliannya Untuk menjalankan tindakan ilegal di dunia digital Kembali ke dalam gedung penyakapan bahwa sebagai reaksi atas pembantaian terhadap para anggota mafia di gedung apartemen tadi Miro meminta pengawalnya yang bernama Nikita agar segera menemukan Hugo dan menghabisi Hugo secepatnya Di saat bersamaan Sam disuruh oleh Liam untuk segera bersiap-siap Karena sebentar lagi akan ada seseorang yang membawanya ke bandara Dan setelah Sam tiba di kediaman Hugo Dia pun langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam Setelah mengetahui latar belakang Sam seperti apa Hugo membawanya ke ruangan khusus dimana dari sekian banyak foto target yang terpajang Si hacker inilah yang mempunyai nilai bandrol yang paling tinggi Yaitu sekitar 700 miliar rupiah Karena saking berharganya dia di mata para mafia Dari situ saya mulai mencari tahu siapa saja peserta lelang yang akan diadakan oleh Miro melalui internet Hingga ditemukanlah seseorang yang bernama Lee Yang merupakan juga kenalan Sam saat masih bekerja di kejaksaan dulu Yang meskipun Lee saat ini sedang berada di salah satu pantai dengan deretan pengawal bersenjata Namun Hugo menyuruh Sam agar langsung pergi dan mengatasinya seorang diri Untuk mengkondisikan orang yang bernama Lee itu Di sisi lain Lee tampak menikmati pemandangan menakjubkan dari seorang model seksoy lewat bidikan kameranya Dan hal tersebut merupakan sisi lain dari kehidupan masa tua Lee yang terbilang agak aneh Dan ketika Lee sedang fokus dengan aktivitas jepret-jepretnya itu Tiba-tiba Sam berhasil melumpuhkan semua orang yang ada di sana termasuk si model cantik tadi Bahkan Lee sendiri juga nampak meringis kesakitan karena terkena tembak di bagian kaki Sehingga Sam dapat dengan mudah menginterogasinya Yang setelah mendapatkan informasi soal waktu dan tempat acara pelelangan tersebut Maka dia pun di jedor saat itu juga Selesai dari sana Sam kembali ke rumah Hugo Dan sekilas terlihat betapa tertekannya dia setelah aksinya barusan Lantas Hugo pun mencoba menenangkannya bahwa Wajar saja bagi seorang pemula Karena menurut Hugo dia sendiri bisa merasakannya pada saat dulu masih pemula Bahkan termasuk Liam sekalipun yang Conan pernah menghabisi nyawa orang dalam satu dusun sekaligus Bayangkan Bersamaan dengan itu Nikita sempat dimarahi oleh Miro Karena sudah gagal menemukan Hugo Sebelum akhirnya mereka berhasil menemukan tempat tinggalnya Dari alamat pemilik kendaraan yang digunakan oleh Sam tadi Maka Nikita kembali diterjunkan ke alamat yang dimaksud guna menebus kegagalannya Sampai ketika Hugo dan Sam masih terlibat perbincangan soal misi tadi Tiba-tiba Sam get down Yah Kedatangan pasukan Nikita cukup membuat Sam ketar ketir Beruntung dia masih sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi di belakang rumah Sedangkan untuk Hugo yang masih berada di dalam rumah pun Akhirnya dia ditemukan oleh Nikita Sampai terlibat baku hantam yang cukup sengit Sehingga inilah yang terjadi Mendapati Hugo yang tengah sekarat jelas menjadi sebuah mimpi buruk untuk Sam Maka dari itu dia langsung meminta tim untuk mengirim ambulance Agar Hugo segera dievakuasi Serta mendapat penanganan medis di rumah sakit sebelum semuanya terlambat Akibat kejadian tersebut Sam diminta Liam agar kembali ke markas dan menghentikan misinya Meskipun dia sempat menolak karena merasa dirinya mampu mengatasinya seorang diri Namun Liam dengan tegas melarangnya dengan alasan bahwa belum saatnya Sam melakukan semua ini Berhari-hari di dalam kandang jelas membuat badan si hacker itu bau tengik Lantas Miro pun menyuruh asistennya untuk menggubiaknya terlebih dahulu Karena besok si hacker harus sudah dibawa ke atas podium acara pelelangan Lalu Miro pun merasa lega setelah mendapat kabar dari Nikita bahwa Hugo sudah meninggal pada penyerangan semalam Singkat cerita esok hari pun tiba Terlihat antrian oknum pejabat, para mafia, serta para konglomerat sedang dalam pemeriksaan di pintu masuk acara lelang Dan di sisi lain ternyata Sam juga ada di sana dengan setelan jas serba putihnya Yang artinya, kini dia sudah siap berbaur dengan peserta lelang lainnya Dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Lee atau si jaksa korup yang dia habisi kemarin saat di pantai Karena pemeriksaan yang sangat ketat harus memaksa Sam untuk meninggalkan pistolnya di luar Sebelum acara lelang dimulai, seorang pejabat yang datang bersama dua wanita simpanannya itu Menghampiri Sam dan menggiringnya untuk bertemu dengan si tangkurak Miro Nah, di sini Miro yang lupa-lupa ingat dengan nama Lee pun tidak begitu menghiraukan siapa sosok Sam yang sebenarnya Pada saat acara lelang dimulai, terlihat di sana Sam menyelinap ke ruang belakang Yang terdapat banyak sekali tawanan yang digiring seperti binatang untuk menuju podium Sementara Miro seolah seperti tidak mencurigai apapun tentang apa yang akan terjadi di belakang sana Dengan persiapan senjata seadanya, Sam menyelinap di balik properti gudang dengan harapan bisa segera menemukan keberadaan si hacker Dan dengan percaya dirinya, dia pun mulai menghabisi semua para penjaga satu persatu Di sisi lain, si hacker yang sedang tanpa pengawalan terlihat berusaha keluar dari kandang Walau itu sangat-sangatlah mustahil Sementara satu orang dari tawanan wanita sudah berhasil Sam bebaskan Lantas dia pun lanjut masuk ke gudang utama Dimana saat para penjaga sedang fokus main gaplek Jadi tidak terlalu sulit bagi Sam untuk melumpuhkan mereka semua Suara tembakan tersebut spontan memancing kecurigaan Miro termasuk dua asistennya ini Sedangkan untuk kondisi Sam sendiri kini sudah terkena satu kali tembakan di pahanya Namun secara tidak pugu-pugu, dia menerima komando dari Hugo yang ternyata beliau masih hidup Akan tetapi meskipun peluru pistol si Sam ini tinggal tiga butir saja Dia berhasil menumbangkan empat musuh di waktu yang hampir bersamaan Kini Sam harus menghadapi dua asisten Miro Nah, karena Sam sudah kehabisan peluru Akhirnya dia pun tidak bisa berkutik lagi Di situ si asisten menyuruh Nikita untuk tetap menjaga Sam Sedangkan dia sendiri akan membawa si hacker untuk segera naik ke atas podium pelelangan Namun secara tidak pugu-pugu, si hacker malah amuk-amukan sampai suaranya itu mengagetkan Nikita Lantas Nikita yang sedikit lengah pun memberikan celah untuk Sam melakukan perlawanan Dan inilah yang terjadi Di sisi lain saat acara pelelangan sudah mau berakhir dan si hacker pun dikeluarkan dari kandangnya Sebagai orang paling spesial dengan harga yang tertinggi Sehingga Miro nampak begitu kegirangan ketika akhirnya ada salah satu peserta yang berani menembak harga di angka 200 juta dolar Tapi tiba-tiba Setelah semua peserta lelang sudah ngajoprak tak bernyawa Kini hanya tersisa si tang kurak Miro saja Yang sedang berusaha membawa kabur si hacker sebagai aset berharganya Akan tetapi Sam yang sama sekali tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu pun langsung menghajar si bebenguk Miro ini Menggunakan pistol dengan teramat sangat-sangat brutal sampai jeruan kelapanya itu berceceran keluar Selesai dengan misi yang sangat beradrenalin itu Kesokan harinya Sam melaporkan hasil dari misi tersebut yang intinya target mereka Yaitu si hacker sudah berhasil diselamatkan Terkait kondisi Miro yang berhasil Sam dokumentasikan lewat foto Liam terlihat manggut-manggut saja karena dia yakin bahwa Sam si anak baru ini Memang sangat bisa diandalkan untuk menjadi ujung tombak di dalam agensinya itu Amat ending yang sangat membagongkan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Fortis Fortuna Adyufat Yang artinya keberuntungan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang berani Itu Oke cukup? Sekian Saya Ben Wick mewakili seluruh jajaran tim IQ7 Corporation yang bertugas mengucapkan terima gaji Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya